Halo semuanya, bertemu lagi sama aku, Talita Kersita. Hari ini aku mau ngajak kalian para milenial untuk jalan-jalan ke Jakarta Selatan, karena hari ini aku mau nge-review salah satu apartemen yang modelnya low-rise di Jakarta Selatan, tepatnya di TB Simatopang. Nah, hari ini aku mau nge-review Apple One Kondo Villa, yaitu apartemen yang konsepnya sangat unik banget. Jadi kalau kalian nih yang kerja di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di TB Simatopang dan sekitarnya, nah kalau kalian nge-cost kan disini harganya 5-6 jutaan ya. Nah, daripada nge-cost kan lebih baik dicicil aja, tapi bisa dapet apartemennya. Karena yang mau ke-review kali ini cicilannya mulai dari 5 jutaan aja loh sebulan. Penasaran nggak? Yuk ikutin video ini sampai habis ya! Dan sekarang aku udah berada di drop-off lobbying-nya nih. Dan yang menariknya, ternyata disini udah banyak tenan-tenan loh. Jadi udah ada Circle K, lalu ada Janji Jiwa. Jadi kalau kalian nanti jadi penghuni di Apple One Kondo Villa ini, Wah, untuk cari makanan sih udah gampang banget, apalagi menuhin kebutuhan sehari-hari ya. Nah, habis ini aku mau langsung lihat unitnya dan nanti kita lihat beberapa fasilitasnya ya. Yuk ikutin aku! Nah, sekarang kita berada di dalam unitnya. Aku tutup dulu ya. Nanti kalau misalnya kalian beli apartemen ini, kalian udah dapet smart door lock kayak gini loh. Jadi udah bawaan dari developernya ya. Nah, begitu masuk, seperti apartemen pada umumnya, Begitu masuk kita langsung menemui area kitchen. Nah, ini adalah area kitchen-nya. Nanti kalau kalian beli, kalian udah dapet kitchen-nya beserta kitchen kabinet bawahnya nih. Tapi kalau untuk atasnya belum dapet ya, ini sih gampang, tinggal di-custom aja. Nah, di sini udah ada kitchen sink-nya, terus di sini ada kompornya, jadi dua tungku gitu. Nah, di belakangnya sini, ini tuh kayak corak marmer gitu, terus dia glossy gitu ya. Jadi bisa ditempel-tempel kayak gini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya spatula dan lain sebagainya, itu nggak berserakan di mana-mana. Terus gampang kan ngambilnya. Ini kayak konsep milenial banget yang simple, praktis, tapi kayak kompleks gitu ya. Nah, maju sedikit ke sini. Aku mau kasih lihat kalian sama area kamar mandinya nih. Nah, ini adalah area kamar mandinya. Jadi di sini adalah unit yang two-bedroom, memiliki dua kamar mandi dan dua kamar tidur. Ini kamar mandinya udah standar sanitary, pastinya udah dapet ya. Udah ada shower, lalu ada closet, dan ada washtover. Ini untuk kacanya nanti tinggal beli, tapi belinya yang lucu-lucu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sebelah sini ada kulkasnya. Ini kulkasnya nggak terlalu besar ya, tapi kalau misalnya nanti kalian mau beli yang lebih besar, ini masih bisa kan. Tinggal di fit-in aja dengan model kitchen kabinetnya. Terus sebelah dari kitchen, di sini adalah mini living room. Ini adalah tempat kalian untuk kumpul sama keluarga di sini bisa, atau kumpul sama pasangan juga bisa. Tapi di atas nanti ada living roomnya lagi loh. Dan bergeser lagi ke sini, ini adalah meja makan. Jadi di sini di set untuk tiga orang. Space-nya sih cukup oke lah ya, cukup spacious banget. Kalau misalnya kalian cuma berdua, ini bisa dipakai untuk dua orang aja. Jadi bangku ini di take out, jadi lebih luas lagi pastinya. Nah, kalian tahu nggak sih berapa luasan unit apartemen ini? Jadi unit ini luasnya adalah 59 meter persegi. Nah, tapi dalemnya super muat apapun ya, nanti kita bisa lihat deh dari video ini. Di depan sini ya, ini adalah tangga mezanin. Jadi unit ini memiliki mezanin atas yang fungsinya ada beberapa area lagi loh. Tapi di tangganya ini difungsikan sebagai tempat untuk taruh. Seperti meja TV seperti ini, jadi TV yang menempel di dinding. Terus ada meja untuk penyimpanan seperti ini. Jadi kayak misalnya remote-remote, itu bisa ditaruh di sini. Wah, ini sih bener-bener apartemen nilainial banget. Karena bener-bener memanfaatkan fungsi dari setiap sudutnya ya. Terus di sini nih, ada tempat untuk taruh rak sepatu. Ataupun taruh berbagai macam barang lainnya kan. Kayak misalnya barang-barang yang nggak terlalu sering dipakai, itu dimasukin aja semuanya. Jadinya apartemennya pasti terlihat lebih rapi, lebih simpel, dan enak dipandang. Ya nggak sih? Nah, dari sini kita langsung lanjut lihat ke kamar yang ada di lantai ini. Karena ada dua kamar, ada satu di atas dan satu di bawah. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah kamar yang ada di bawah. Wow, kalian bisa lihat nggak sih? Ini kelihatan besar banget. Padahal luasan unit ini cuma 59 meter persegi. Kenapa? Karena dia memiliki konsep high ceiling. Ceilingnya ini tingginya adalah 5 meter. Jadi, untuk sirkulasi udara di dalam unit apartemen ini pastinya bagus banget kan teman-teman. Nah, kita lihat deh. Ini adalah tempat tidur dengan ukuran queen size. Nah, di situ juga ada dua buah jendela. Jadi, sirkulasi udara dan juga sistem pencahayaan pastinya bagus banget kan. Nah, di depannya sini ini adalah ada TV-nya. Jadi, itu bisa di custom ya. Kalau misalnya teman-teman yang suka nonton di kamar, itu bisa taruh TV di dinding. Karena kan di sini tidak ada meja. Atau kalau misalnya teman-teman mau taruh meja di sini juga masih bisa nih. Jadi, konsep mejanya aja gitu loh. Nggak usah pakai laci karena susah untuk dibuka ya. Nah, di sebelah sininya, nah ini adalah meja riasnya. Jadi, si desain interior dari unit apartemen ini benar-benar memaksimalkan setiap fungsi ruangannya nih. Di sini dibuat meja rias. Tuh, jadi spotnya para wanita ini adanya di sini. Di sini juga ada laci-lacinya. Jadi, buat penyimpanan-penyimpanan ya. Terus, ini tuh dibikin kayak coakan. Supaya di sebelahnya ini bisa taruh wardrobe. Tuh, wardrobe-nya juga built-in sampai ke atas. Jadi, pastinya banyak tempat penyimpanannya ya. Cukup besar gitu. Terus, di sini ada kamar mandi yang ada di kamar bawahnya nih. Nah, ini adalah kamar mandinya. Ini kamar mandinya terlihat lebih besar dibandingkan kamar mandi sebelumnya ya. Nih, di sini udah ada showernya. Terus, juga dindingnya sudah memakai HT. Wah, bagus banget deh. Menurutku, untuk pasangan muda ataupun milenial, apartemen ini cocok banget. Apalagi berada di tengah kota Jakarta Selatan loh. Oke, kita langsung lanjut lagi. Lihat ke lantai atasnya yuk. Karena di atas adalah lantai mezanin. Penasaran? Yuk! Dan sekarang kita udah berada di lantai mezaninnya atau simpelnya kita sebut lantai dua ya. Nah, di sini adalah tempat ruang tamu ataupun living room-nya. Jadi, kalau tadi di bawah mungkin sedikit kurang besar gitu living room-nya. Kita pindahkan ke atas. Jadi, di atas sini tempatnya lebih luas, lebih kompleks, lebih... Wah, enak banget deh. Terus, juga kita bisa lihat ke bawah kayak misalnya lagi ngapain orang di bawah gitu kan. Karena ini kan konsepnya mezanin kan. Anyway, kalau misalnya kalian beli unit apartemen ini, kalian udah dapet mezaninnya ini. Terus, juga untuk storage-storage yang di bawah tangga itu nanti udah dapet. Jadi, kayak kalian beli apartemen semi-furnis. Dan di sebelah sini, ini adalah area sofanya. Jadi, sofanya cukup besar. Terus, untuk dua seater kayak gini. Di depannya ada meja. Dan juga di depan sini ada storage untuk TV. Jadi, konsep TV-nya yang menempel di dinding. Terus, dikasih storage-storage untuk taruh pajangan-pajangan. Nah, kita lihat yuk ke kamar yang ada di lantai mezanin ini. Nah, sekarang ini kita ada berada di kamarnya. Jadi, kamarnya ini adalah kamar kedua yang ada di unit ini. Terus, di sini udah di-set untuk queen size. Jadi, memang kamarnya lumayan besar ya. Karena muat kasutnya bukan untuk single person nih. Terus, di sana ada lemarinya. Dan ada tempat untuk taruh meja untuk lampu tidur kayak gitu. Dan habis ini, aku mau kasih lihat kalian. Buat kalian nih, yang kebutuhannya cuma satu bedroom aja. Aku bakal review yang satu bedroom. Yuk! Nah, sekarang kita berada di tipe yang studionya. Tipe ini cocok banget buat kamu para milenial yang masih single ataupun kalian yang misalnya lagi kerja di Jakarta atau lagi menempuh studi di Jakarta. Nah, unit yang ini di kondovilla ini sudah dilengkapi dengan satu kamar tidur yang terpisah jadi nggak di lantai satunya loh. Karena konsepnya Apple One Kondovilla ini adalah mezanin atau satu studio, dua lantai. Nih, dari pintu masuk kita menemui sama seperti yang two bedroom tadi. Ini adalah area kitchennya. Terus nanti kalian pastinya udah dapet sama udah dapet kitchennya. Kecuali kitchen kabinet atas. Jadi cuma dapet yang kitchen bawah dan kompor beserta dengan kitchen sinknya. Kalau menurutku, kalau misalnya aku masih single nih, ini tuh cocok banget. Apalagi dengan cicilan cuma 5 jutaan aja, kalian udah bisa dapet yang tipe seperti ini. Setelah lihat video ini, aku yakin kalian pasti tertarik deh. Nah, maju sedikit ke sini. Ini adalah area kamar mandinya. Nah, di kamar mandinya ini udah dilengkapi dengan shower, terus dilengkapi dengan kloset dan juga ada wastafel. Serta ada satu instalasi water heater beserta dengan instalasi listriknya. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak bisa mandi air dingin, boleh tuh pasang water heater supaya mandinya jadi lebih nyaman ya. Yuk, kita lihat ke area living room yang ada di sebelah sana. Nah, beranjak dari area dapur dan kamar mandi, di sini adalah area living roomnya. Jadi living roomnya ini cukup untuk 1-2 orang. Menurutku ini udah oke banget. Karena di sini udah ada satu sofa yang bisa 2 seater, terus di depannya sini ada rak-rak yang bisa ditaruh, ada TV yang menempel di dinding, terus ada customize kayak gini nih. Nah, ini adalah storage-storage sama seperti yang 2-bedroom tadi. Jadi ini bisa nyimpan buat banyak banget. Ini sebenarnya kan memanfaatkan area bawa tangga. Tapi nanti kalau kalian beli yang tipe ini ataupun tipe yang 2-bedroom, ini tuh semua udah di customize loh. Jadi kalian udah tinggal, apa ya, tinggal simpen barang aja deh. Nggak perlu capek-capek untuk bikin-bikin kan. Tapi nanti kalian beli TV-nya ya, jangan minta. Oke, lanjut sedikit ke sini. Oh, bahkan di sini dibuatkan satu tempat untuk bekerja ataupun belajar loh. Wah, ini cukup old school ya, karena di sini masih pake yang CPU gitu. Ini hanya untuk design aja sebenarnya. Nah, jadi kalian udah punya space sendiri nih untuk kerja. Di sini buat nyimpan-nyimpan dokumen bisa, ataupun nyimpan sepatu juga bisa kan. Nah, maju sedikit ke sini. Sebelum naik ke lantai 2-nya atau area mezanin, di sini ada satu spot yang bisa dipakai untuk meja makannya loh. Unit ini luasnya cuma 29 meter persegi, tapi lihat deh, bisa muat banyak dan bisa kompleks banget kayak gini. Kayak cocok banget nggak sih buat anak muda yang pengen tinggal tuh nggak terlalu besar, karena capek ya, bersih-bersih. Tapi juga pengen semua ruangan tuh ada. Nah, ini cocok banget kan. Nih, di sini ada 2 seater untuk meja makan. Jadi, ya kalau misalnya kalian punya teman, atau misalnya kalian pasangan muda yang cuma berdua, kalian bisa tempatin meja seperti ini. Tapi ini tidak dapat, karena kalian harus beli sendiri. Oke, aku mau kasih lihat kalian sama area mezaninnya. Seperti apa ya? Yuk, kita naik ke lantai 2. Nah, sekarang kita udah berada di area lantai 2-nya atau di area mezanin. Ini cukup menarik banget ya, karena menurutku tempat yang dibuat seperti ini, atau unit apartemen yang dibuat seperti ini, ini tuh menjadi lebih private nggak sih? Karena biasanya yang tipe studio ataupun tipe one bedroom gitu ya, kalau misalnya yang luasannya kecil itu pasti cuma ada dapur, terus udah gitu cuma tempat tidur gitu ya. Jadi, kalau masak itu wanginya langsung nyerep ke kasurnya. Nah, sedangkan ini, ini tuh di area atasnya. Dengan ceiling yang 5 meter, ini tuh dibuat menarik banget. Dan dibuat kesannya tuh private banget nggak sih? Nah, di sini aja udah bisa ditempatin kasur yang queen size kayak gini. Terus juga di sebelahnya ada meja untuk lampu tidur. Bahkan di depan sini bisa ditempatin satu spot untuk meja rias kayak gini. Wah, ini sih bener-bener menarik banget dan wow. Oke sih, kalau kalian gimana? Suka nggak? Nah, bagus banget kan apartemennya? Aku rekomendasiin banget loh apartemen ini buat kalian yang pengen tinggal di Jakarta Selatan ataupun bekerja di daerah Jakarta Selatan. Apalagi apartemen ini mengusung konsep woho atau work office, home office. Sehingga kalian bisa hidup, bisa bekerja, dan menikmati entertainment dalam satu lokasi aja, yaitu di apartemen ini. Nah, Apple One Condo Villa juga dilengkapi beberapa fasilitas indoor dan juga outdoor. Kalau indoornya ada meja biliar seperti ini, terus juga ada berbagai macam permainan lainnya. Nah, terdapat juga area gym seperti ini. Jadi kalau kalian mau olahraga, kalian tinggal pergi aja ke lantai ini. Lalu terdapat juga area kolam berenang, area mini golf, dan area rooftop untuk santai bersama keluarga. Nah, bagaimana setelah udah liat unitnya dan juga beberapa fasilitas dari Apple One Condo Villa ini? Menarik banget kan? Apalagi kalau kalian nih yang punya aktivitas di Jakarta Selatan, khususnya TBSI Matupang, Pejaten, dan lain sekitarnya, kalian boleh banget deh untuk cek apartemen ini. Nah, apalagi para milenial yang masih ngekos, kalian cek apartemen ini karena harga apartemen ini bisa dicicil seharga dengan harga kosan kalian. Nah, kalau ngomongin harga, berapa sih harga unit apartemen di sini? Jadi, apartemen ini dijual dengan harga mulai dari Rp. 900 jutaan aja. Atau kalian yang mau cicil, bisa banget kalian cicil dengan harga mulai dari Rp. 5 jutaan aja. Wow, daripada ngekos, mendingan uangnya dipakai untuk bayar apartemen ini kan? Dan yang paling menariknya lagi, ada satu promo yang diberikan oleh developer yang tidak diberikan oleh developer lain. Apa ya? Jadi, kalau kalian beli satu unit di sini, bakal gratis satu unit di apartemen Gucci yang ada di Cilodong. Wow, beli properti, buy one, get one. Mana mungkin? Tapi mungkin oleh developer yang ada di sini. Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen tanya-tanya, kalian bisa kontak nomor di bawah ini? Atau kalian bisa datang langsung ke alamat yang aku taruh di bawah ini? Nah, sekian aja video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ke channel ini, supaya aku makin semangat nih untuk bikin kontennya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita, bye-bye! Sub indo by broth3rmax